Terima kasih telah menonton 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 Aus atau berhenti Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton yang kita modal itu tidak ada, tapi ya kita belajar kuat, kita tidak nyerah, kita tidak cengeng, kita diamkan, kita buktikan. Memang kita punya pengalaman melihat seekor kucing. Kucing itu kalau kita perhatikan itu, kalau kita waktu cara pandang kita dari seorang pekerja, dia tidak bekerja, tidak digaji, tapi dia bisa hidup, bisa beranak, bisa ngidupin anaknya, anaknya pun gede-gede. Dari dasar itu, kemudian kita ketemu bisnisan kebab ini, kebab frozen, sambil meyakinkan diri saya. Masa sih saya tidak bisa, yang dikasih kesempurnaan sama Allah ini tidak bisa. Dengan keberanian, walaupun waktu itu posisinya Israel lagi hamil, tapi kita ya kudu wajib mencoba. Kalau tidak coba, tidak akan ada buktinya. Mau gagal, mau berhasil, kalau tidak mencoba, tidak ada buktinya. Makanya kita berani, kita coba, Alhamdulillah sampai saat ini berjalan. Saat ini kita tersebar sampai di Jawa Tengah, yaitu Semarang paling ujung, kemudian juga Jabodetabek, dan semua ada sekitar 11 distributor yang kita punya sampai saat ini. 700 reseller kita di Jabodetabek, Cirepon, Subang, Sambah Bandung, Kendal juga ada. Dari mereka semuanya kita, salah satu volume terbesar kita adalah 3.000 box dalam sebulan untuk satu distributor. Produksi sampai saat ini untuk sekarang 400 sampai ke 500 box. Itu per box, dari per box itu isi 10. Mungkin kalau dikali 10, 4.000 piece per hari. Kita ada lima varian, yaitu original, keju, pedas, barbecue, ada hitam, dan yang terbaru ada mozzarella. Yang paling sering diminati ibu-ibu ya biasanya, original sih. Karena dia nggak pedas, itu cocok buat bekal anak sekolah. Untuk cemilan di rumah juga, anak-anak suka sama original karena tidak pedas. Dan untuk keju juga kita rekomen juga. Kita untuk mozarellanya benar-benar yang bagus, pilihan. Kalau kata orang yang mulur, benar-benar mulurnya panjang. Pertama, harga kita kompetitif. Kedua, jaringan kita sudah luas. Jadi kalau ada reseller yang mau coba kebab kita, gitu. Kita sudah ada di Jabodetabek, Jawa, Jawa Tengah. Sudah ada di Kendal, Bandung, Cirebon, Subang. Di situ kita sudah merata. Terus kelebihan kita juga dibentuk ya. Bentuk kita memang size-nya itu diminati sama anak kecil gitu. Jadi kalau anak kecil melihat, kayaknya kayak unik gitu. Jadi buat cemilan anak-anak itu, buat bekal anak sekolah juga pilihan yang tepat ya. Alhamdulillah kita dari komposisi di kebab Yodepok kita full daging. Karena kita menyajikan kebab yang berkualitas dengan saus-saus yang benar-benar premium. Dengan kulit, apa ya, tortilla. Tortilla itu rotinya itu dengan, bisa diadu lah kalau kita bilang dengan kualitasnya. Dengan yang kompetitor yang lain. Untuk kebab, saya rasa bisnis yang masih menjanjikan. Walaupun di sana banyak tantangan dan rintangannya. Kompetitor-kompetitor kita juga cukup-cukup hebat, cukup bagus. Tapi saya percaya rejeki sudah diatur sama Allah. Kita hanya berikhtiar semaksimal mungkin. Kita berikan produk kita yang terbaik. Kita jaga kualitas kita di produk kita. Masya Allah produk kita bisa bersaing secara sehat di masyarakat. Buat teman-teman UAKM, kalau kita mau usaha, kita langsung aja praktekin gitu. Jangan nanti nungguin modal ini, nunggu ini kegedean gitu. Harus punya modal besar. Enggak. Yang penting kita praktek. Kita mau usaha. Insya Allah nanti kalau kita fokus, itu akan berjalan. Yang penting kita jalanin aja dulu alurnya yang benar. Insya Allah nanti kita akan nemu jalannya. Yang penting kita ikut-ikut pelatihan dari dinas kan banyak tuh. Kita ikutin aja di situ kan ada pelatihan kayak olahan pangan. Terus untuk kebersihan makanan juga ada dari dinas. Itu ikutin aja untuk nambah-nambah ilmu kita juga. Jadi bisa kita aplikasikan ke usaha kita juga. Teori tanpa praktek maka akan jadi mili belakang. Teori dan praktek pun tanpa ada keberanian maka akan stagnan. Teori praktek dan keberanian dan fokus maka akan menghasilkan proses yang benar dan progres. Ketika udah dijalankan maka hasil akan mengikuti. Jangan takut untuk mulai usaha. Terus, terus coba, terus coba. Gagal bangun lagi, gagal bangun lagi. Abisin gagalnya. Terus, terus katika.